ya kawan jadi tujuan saya ke Malang ini selain kita mau proyek bikin bus persekutif selamat pagi kawan iya jumpa lagi ya ini adalah hari kedua saya di Malang jadi setelah kawan-kawan semua mengikuti perjalanan mungkin dari kapal feri jalan kita ke Bandung lalu dari Bandung saya naik bus Gunung Harta ke Malang kemarin saya tiba naik Gunung Harta itu jam 7 pagi sampai di Malang saya langsung keliling ke tempat pabrik kursi ke Aldilah dan juga ada ke pabrik penyel repair tapi kemarin saya enggak sempat bikin video ya dan juga saya udah ke pabrik kursi juga lima rencana enggak bikin video juga karena kita udah bikin ini ya habis itu malamnya kita istirahat di Batu sekarang saya perjalanan mau ke Malang gitu mau ke Malang kita sekarang juga masih lanjut ke bengkel repair kita akan lihat jadi kemarin kita mau bikin proyek nih bikin bis persekutif ya gitu jadi dengan penuh kendala dan kriteria banyak harapannya gitu ikuti terus kawan dan perjalanan masih di kota Malang ya jangan bosen-bosen terus untuk mengikuti traveling channel ciao selamat menikmati selamat menikmati ini gunung harta double decker pakai Volvo kita masuk ini bawahnya nih pakai bangku sewa ada sleeper kelas sleepernya wih luas sekali sleepernya sleepernya ini woi ada boknya mantep bangku se toilet hmm ini bangkunya isi meja nih yang saya tahu seat satu-satu seat satu-satu ini avodnya itu yang Volvo yang Volvo double dagger eh sorry SHD ini yang atas nih keren ya keren nggak tahu berapa seat ini isinya dan berapa tiketnya ke Jakarta terima kasih terima kasih halo kawan jumpa lagi di Traveling Channel kali ini kita akan membahas mengenai merubah bus eh biasa menjadi bus luxury nah ini adalah base yang pernah kita pakai untuk tes pengemudi dari sase Sino RK8 nah sekarang ini kalian bisa lihat ya ini posisi jadi putro saya sekarang ini habis rapiin interior eksterior repairin eksterior sekarang ini interior masih kosong interior kosong kita mau repair dalamnya ini kita mau upgrade jadikan super executive class ya jadi base ini dalamnya mau saya ubah jadi seat 1-2 super executive class terus nanti akan ada pantry nih nih toilet akan dirubah jadi lebih besar dan lebih ya kayak ya layak lah kalau orang besar saya kan masuk di sini kan sempitan nanti sih ada pantry ada tempat sink ya kan nanti ada sofa mungkin di sini ada sofa kanan kiri terus bangunnya 12 dan di sini akan nah di depan ini di depan ini akan dibuat sekat ada sekat untuk membatasin dan TV akan dibina di sini ya nanti ini kawan ya di bangku 2 se ini bangku 112 sampai di sini lalu ada sofa di sini sofa ini juga sofa dari sini ada dispense freezer kulkas pantry microwave dan ada sink di sini nanti ini akan di ini space yang di sini akan dimaksimalkan sampai ke belakang jadi toiletnya yang sebelumnya cuman segini akan jadi luas ya pokoknya pantangin terus traveling channel dari tahap-tahapnya kita akan ikuti bagaimana merubah bes menjadi super eksekutif dah ya kawan sekarang kita lagi sama dengan Pak Yemi kalau mesen bes ini ke Pak Yemi mau bes apa aja bisa 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 ini besar bes mainan bes beneran bisa bisa semua yang penting Adi Putra yang penting made in Adi Putra oke siap ini lagi diperbaiki sebentar karena rampu ratingnya ke kiri agak cepat nih harusnya kan lambat ya kali ini kita ditemenin sama gedengkot Surabaya namanya Raja Kuliner Koheri dari Hai guys hai guys Vekesen Transindo iya ini dia orang ini Vekesen Transindo mantap besok kita ketemu di Bali besok ke Bali kita kuliner ke Bali hahaha mau ambil besko? enggak mau liat-liat dulu deh oh liat-liat dulu bulan puasa soalnya iya ini ya hehehe kita dateng nih di tanggal hari pertama puasa jadi ya kita ikut puasa liat-liat aja liat-liat aja yang penting lega hatinya siap oke pacu terus ya ku ya mandang modul gas lagi yoo ya besnya keluar dari karuseri ini Bro Adi ini Bro Adi yang membantu di Adi Putro siap terima kasih di salam di hehehe ini besnya kita keluar menuju ke lokasi tadi kita di Adi Putro ini rombak di eksterior nah setelah selesai kita akan lanjut ngerombak interior untuk jadi luksuri di dimanakah tempatnya? nanti teman-teman akan tahu ya dimana kita ngerombaknya ya ya sudah keluar ini perbatasan ini gak usah dimana nice ini besnya sudah jalan ini kompo gak dilancarkan oh ini kenapa wow wow selamat menikmati selamat menikmati ini kawan tempat bengkel repairnya ini kawan tempat bengkel repairnya nah ini ini adalah bengkel repairnya Pak Bro Kuan Mu kita mau setting interior nanti disini ini 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 banyak perombaan ini banyak perombaan ini ini base nya ini ini putra Dewantara Ayu ser次 ada ini teman tibik kita sekarang mau ke tempatnya kursi waduh nih di deketnya Abdul Rahman Saleh ya bengkelnya bengkelnya nomor tujuh tujuh nomor tujuh tujuh bengkelnya Pak Bro Kwan disini banyak ngerjain high-est untuk merubah dari standart menjadi custom pakai bangku dari pabrikan seperti Rimba, Aldila nah musik 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 musik